Di mana? Baru-baru sekali. Di belakang. Baru dua pekan lalu, Polres Pelabuhan Makassar diserang. Kiri, Mbak Polres Janeponto juga mendapat teror dari sejumlah orang tak dikenal. Dari informasi sekitar ratusan OTK itu, penyerang markas pada pukul 2 dini hari tadi. Seorang anggota polisi menjadi korban dalam insiden tersebut. Sejumlah kaca, ruangan pecah, dan rusak. Rupanya teror itu bukan kali pertama. Dua hari lalu, tepatnya selasa 25 April, mobil Dalmas Polres Janeponto juga ditemukan terbakar di pinggir jalan. Mobil tersebut menurut informasi dibawa kabur oleh seorang pria dari dalam mako sekitar pukul 4 lewat 30 menit. Namun tak ada yang mengetahui siapa sosok pria tersebut. Juga letak kunci mobil itu disimpan. Setengah jam kemudian, mobil tersebut ditemukan terbakar di jalan persawahan. Kelurahan Penaikang, Kecamatan Binamu Janeponto, selasa 25 April pagi. Otasi insiden itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Setia Budi, mumpuni harus langsung mengujungi Polres Janeponto, kamis siang. Kabit Hubas, Polda Sulsel, Kombes, Komang, Suartana menjelaskan, kedatangan Irjen Setia Budi, untuk mengecek situasi pasca penyerangan oleh OTK di kantor Mapolres. Untuk diketahui, insiden penyerangan oleh OTK tersebut menyebabkan beberapa bangunan rusak dan kaca pecah. Di antaranya, Gedung Kasipropam, Intelkam, hingga Musjid Nur Ash Shurti yang terletak di dalam Mapolres Janeponto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!